Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan Rasika, inilah dia kabar Rasika hari ini Intro Antisipasi penyalahgunaan penggunaan dana desa Puluhan kades mengikuti sosialisasi dan bimbingan oleh kejaksaan kepolisian dan pemerintah Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah Sebanyak 22 kepala desa di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan mengikuti sosialisasi penggunaan dana desa yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI bekerjasama dengan kejaksaan, kepolisian, serta sejumlah unsur perangkat desa lainnya Mereka diberikan materi tentang penggunaan dana desa yang harus sesuai dengan aturan yang berlaku Karena sejumlah kepala desa di Kabupaten Pekalongan kerap terjerat kasus korupsi penyelewengan dana desa Pihak kejaksaan, kepolisian hingga kecamatan mengaku akan memberikan bimbingan apabila ada kepala desa yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan Sementara Bupati Pekalongan Asip Kolbihi mengaku mendukung dengan adanya sosialisasi penggunaan dana desa Karena dengan adanya sosialisasi ini, kepala desa di Kabupaten Pekalongan sudah tahu aturan main terkait penggunaan dana desa Tujuannya adalah untuk pertama melakukan pemberitaan yang betul-betul sesuai dengan kenyataan Hasil pembangunan di desa akan diekspos oleh kawan-kawan dari BWI sesuai dengan media yang dimiliki untuk bisa diketahui baik oleh publik desa setempat dan menjadi konsumsi publik menjadi perintah yang baik untuk publik Ketika terjadi kekurangan yang ada di pemerintahan desa maka hal yang paling diutamakan adalah bagaimana agar ini tidak terjadi Langkah-langkah preventif ini dilakukan Oleh karena itu, dalam kerjasama ini juga kita menggandeng dari pihak Borek Pekalongan dan Kejaksaan Kepuli Kacen sehingga hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi Ketua Paguyuban Kepala Desa di Kesempatan Kesesi Joko Bahu mengaku senang dengan adanya sosialisasi ini Pasalnya, Kepala Desa kerap merasa kesulitan mengatur keuangan tanpa adanya pendampingan Selain itu, banyak oknum yang mengatasnamakan organisasi masyarakat maupun jurnalis yang kerap memeras saat pelaksanaan penggunaan dana tersebut Di Kabupaten Pekalongan sendiri, rata-rata di setiap desa menerima bantuan sebesar 1,2 miliar per tahun Dengan adanya sosialisasi dana desa, Bupati menginginkan tidak ada lagi penyalahgunaan dana desa ke depannya Tim Liputan Rasika TV melaporkan Ikuti terus Kabar Rasika untuk mendapatkan informasi terdepan dan terpercaya seputar Pekalongan dan sekitarnya Saya, Lita Iga Yanti, sampai jumpa di Kabar Rasika berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!